Fonutria Fonutria adalah genus laba-laba dalam keluarga Tinidae. Racun Fonutria berpotensi signifikan secara medis bagi manusia. Mereka terutama ditemukan di Amerika Selatan bagian Utara, dengan satu spesies di Amerika Tengah. Anggota genus biasanya disebut sebagai laba-laba pengembara Brazil. Nama Inggris lainnya termasuk laba-laba bersenjata, armadeiras dalam bahasa Portugis Brazil, dan laba-laba pisang laba-laba dalam genus ini dapat tumbuh hingga memiliki rentang kaki 13 hingga 18 cm, 5 hingga 7 inci. Panjang tubuhnya berkisar antara 17 hingga 48 mm, sementara beberapa laba-laba araneomorph lainnya memiliki rentang kaki yang lebih panjang, spesies Fonutria terbesar memiliki tubuh terpanjang dan bobot tubuh terbesar dalam kelompok ini. Genus ini dibedakan dari genera terkait lainnya seperti Tinus dengan adanya skopula prolateral padat, sikat tebal rambut halus, pada pedipalep tibiae dan tarsi pada kedua jenis kelamin. Kadal jambul biru, atau kadal hutan Indochina, adalah agamit yang dapat beradaptasi yang mendiami dataran rendah dan hutan pegunungan rendah hingga ketinggian 1.500 meter. Itu dapat bertahan hidup di pengaturan tepi hutan, dan taman dan kebun. Itu diurnal dan sepenuhnya arboreal. Ciri-cirinya yang paling mencolok adalah warna kepala, tenggorokan, dan bagian tubuh yang biru cerah hingga biru kehijauan. Ini berkembang selama musim kawin baik pada jantan maupun betina. Di luar musim kawin, warnanya coklat keabu-abuan sampai coklat kemerahan. Biasanya ada tiga bercak coklat kemerahan besar di sisi atas. Ciri pengenal lainnya adalah garis lebar dan pucat yang memanjang dari dekat moncong ke bahu, lewat di bawah mata. Bentuk tubuhnya khas dari genus tersebut calotes, dikompresi secara lateral. Kepalanya besar, dengan pipi bengkak, dan jantan memiliki kantong tenggorokan yang berkembang dengan baik. Seperti beberapa jenis agamit lainnya, misalnya kadal terbang, Jantan dari spesies ini menjulurkan kantong tenggorokannya dan melakukan serangkaian push up cepat saat mencoba menarik perhatian betina, atau saat berkonflik dengan jantan lain. Burung hantu elang resia, bubo-bubo, adalah spesies burung hantu elang yang hidup di sebagian besar resia. Hal ini juga disebut uhu dan di Eropa, kadang-kadang disingkat hanya burung hantu elang. Ini adalah salah satu spesies burung hantu terbesar, dan betina dapat tumbuh hingga panjang total 75 cm, 30 inci. Dengan lebar sayap 188 cm, 6 kaki 2 inci, dengan jantan sedikit lebih kecil. Burung ini memiliki jumbai telinga yang khas, dengan bagian atas yang berbintik-bintik dengan warna kehitaman yang lebih gelap dan kuning kecoklatan. Sayap dan ekornya dilarang, bagian bawahnya adalah buff warna yang bervariasi, bergaris dengan warna yang lebih gelap. Cakram wajah tidak terlalu terlihat dan mata oranya yang khas, burung hantu elang resia ditemukan di banyak habitat, tetapi sebagian besar merupakan burung di daerah pegunungan atau daerah berbatu lainnya, seringkali di dekat tepi hutan yang bervariasi dan daerah semak baik dengan bukaan dan atat olahan basah untuk berburu sebagian besar mangsanya. Selain itu, mereka mendiami hutan jenis konifera, stepa, dan daerah lain pada ketinggian bervariasi yang biasanya relatif jauh. Bunglon biasa atau bunglon mediterania, chamaeleo chamaeleon, adalah spesies bunglon yang berasal dari cekungan mediterania dan sebagian di sekitar laut merah. Panjang rata-rata bunglon biasa adalah 20-40 cm, 8-16 inci, dengan betina seringkali jauh lebih besar daripada jantan. Warna bunglon biasa bervariasi, antara kuning, coklat hingga hijau hingga coklat tua. Apapun warna latar belakangnya, bunglon biasa akan memiliki dua garis berwarna terang di sepanjang sisinya. Ia memiliki sisik janggut kecil dan beberapa sisik keras kecil di bagian atas punggungnya. Banyak yang menganggap perubahan warna yang dialami oleh bunglon adalah hasil dari upayanya untuk menyamarkan dirinya sendiri. Padahal, kenyataannya bunglon mengubah warna sebagai respons terhadap rangsangan cahaya dan suhu dan sebagai ekspresi emosinya, seperti bahasa tubuh bunglon. Seringkali saat ditangkap untuk dianalisis, bunglon bisa berubah warna menjadi gelap. Warna mereka juga penting untuk komunikasi intraspesies. Bunglon biasanya soliter, menjaga wilayah dan hanya mentolerir anggota lawan jenis selama musim kawin. Ini menjadi dewasa secara seksual dalam satu tahun dan betina menghasilkan satu telur per tahun. Elang botak adalah burung besar dan kuat yang telah menjadi simbol nasional Amerika Serikat sejak 1782, ketika pertama kali ditempatkan dengan sayap terbentang di segel besar negara itu sebagai tanda kekuatan. Elang botak sebenarnya tidak memiliki kepala telanjang. Nama mereka berasal dari kata bahasa Inggris kuno, balde, yang berarti putih, anggukan pada bulu seputih salju yang menutupi kepala dan ekor mereka. Sementara elang botak kadang-kadang hidup di daerah gersang, sebagian besar tinggal di hutan di tepi sungai, danau, dan badan air lain yang kaya ikan, sumber makanan utama mereka. Makanan mereka juga termasuk burung, kura-kura, dan mamalia kecil seperti tupai dan kelinci. Untuk menghemat energi, makhluk oportunistik ini terkadang mengais hewan mati atau mencuri mangsa dari burung dan hewan lain meskipun mereka sendiri adalah pemburu yang berbakat. Seperti elang, elang, dan burung pemangsa lainnya, elang botak dianggap raptor dan memiliki sejumlah adaptasi yang membuat mereka dibangun untuk pengejaran, cakar seperti silet untuk menusuk dan membawa korban seberat 8 pound, lebar sayap yang besar untuk menghemat energi dengan melonjak, dan lapisan padat sel pendeteksi cahaya di retina mereka yang membantu mereka melihat mangsa dari jarak 1 mil. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.